Intro Rasanya tak perlu lagi menjelaskan profil seorang Miley dan asistennya Marco. Mereka lah selebgram dan youtubers paling sohor setahun terakhir. Tiga faktor, skill, keberuntungan, dan trik promosi berjalan sempurna. Dengan menjeluk ke diri sebagai pereman terkuat di dunia, lelaki bernama asli Harissa Putra ini mendapat perhatian luas. Jargon bukan kaleng-kaleng menambah keterkenalan. Yang paling utama tentu saja konten ekstrim yang mereka produksi. Meski sudah terkenal, mail tak berubah, tetap mempertahankan ciri khas. Rambut keriting, wajah disangar-sangarkan, lengan bertato, serta memakai topi terbalik. Selebritas siang bertandang untuk sebuah adegan yang sudah direncanakan. Halo, aku pereman terkuat di bumi anti nuklir. Jadi gini nih, tadi aku liat cewek cantik bawa barang-barang banyak. Ini kayaknya hartanya banyak juga nih. Ya kan Marco? 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 Oh ngapain kau? Hah? Dan pambil itu barang terantun mati kita dibuat orang ini semua nanti. Semacam aja. Kita cari cewek cantik yang tadi. Ada yang bawa barang-barang banyak, tas besar. Bawa barang banyak, tas besar. Iya, itu orang kaya kayaknya. Ayo kita cari, kita palak dia. Panen banget. Ayo. Sebagai pereman terkuat di dunia, selebritas siang menantangnya untuk memalak seorang perempuan. Marco dengan setia mendampingi sahabat bosnya beraksi. Eh, tak duit? Mau duit atau mau apa? Mau cinta dong. Ternyata yang mau kepala calon aku ya, ini aduh. Tunangan aku ini ya. Baru tunangan kemarin ya, sayang ya. Iya, nggak jadi rampok. Nggak, nggak jadi. Karena harta aku, nggak kamu rampok pun dikasih. Pas live di Instagram ya. Dia masuk ke live aku, ganggu-gangguin. Terus aku DM dia, aku kasih nomor aku ya kan. Digangguin balik sama dia. Di WhatsApp, wah langsung aku ajak ketemu. Jadi ya, gitu. Jadi mail itu... Pak, nempel pak. Jadi mail itu kenalannya di Instagram ya, terkenalnya di Instagram. Mudah-mudahan nanti nikahnya juga di media sosial ya. Nikahnya tetap di Pekan Baru, tapi nanti malam pertamanya kami live. Instagram. Popularitas membuat Miley menjadi idola. Cukya para wanita. Dalam perjalanan, lelaki asal Aceh ini berkenalan dengan Intan Ratna Juwita. Mereka berpacaran dan akhirnya bulan Februari lalu resmi bertunangan. Banyak kemenduga kalau Intan dan seorang penyanyi mendekati mail sekedar gimmick. Nebeng dan Aji Mumpung. Belum mail terkenal, itu emang mereka udah pacaran gitu. Jadi kalau misalnya, udah biasa lah ya. Kalau misalnya Intan ngadepin netizen-netizen yang nyinyir. Oh, Intan paling mau mail gara-gara hartanya aja atau gimana gitu. Karena sebelum terkenal memang mereka udah pacaran gitu. Dari nol ya, Pak ya? Dari nol. Nggak nol-nol, nol koma satu. Nol koma satu. Oh, kalau misalnya saya udah nikah, malak tetap berjalan. Kalau nggak mau ngasih Intan makan pakai apa? Iya, makin semangat ya kita malak gitu, Pak. Iya. Malak tetap kita ya, Pak. Walaupun kita malak, kita cari malaknya itu yang diberkahi gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada duit abang 10 ribu, awak minta lah, belum makan dari kemarin. Oh, ada, kasihiannya belum makan nih. Nih, udah sih. Nggak suka nggak bali awa ya. Niklas, yang ngasih pun ikhlas. Itu malak apa minta-minta? Itu malak. Misalnya, itu kan kalau kita baru ngomong, udah dikasihnya langsung. Kalau nggak dikasihnya, kita gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada duit abang 10 ribu, minta apa? Nggak ada. Jangan gitu lah, Bang. Ini di kantong belakang saya pisau loh. Masa saya keluarin kan nggak enak? Oh, ada, Bang. Ini gue buat abang. Gitu. Anggapan itu patah seiring pertunangan mereka. Tak lama lagi keduanya akan naik pelaminan. Sebagai kekasih, Intan jatuh cinta dengan kepribadian Mayel yang jauh berbeda dari citra sangar yang selama ini meleka. Malah bisa dibilang itu berbeda. Jauh berbeda dengan ketika ada di Youtube gitu kan. Jadi orangnya kalau di rumah itu, ya memang fokus kerja gitu. Orangnya lurus fokus kerja gitu kan. Apalagi dia kalau udah punya tujuan. Tujuannya nikah tahun ini gitu kan. Dia terus aja fokus itu. Dan yang pasti sih, dia tipikal orang yang setia. Masih ingat nomor kemeng. Kan, Toto. Hubung bersama pacarnya, selebritas siang mengerjai dan memintanya untuk merayu Intan. Sayangku, Intan. Kamu tahu ini apa? Ini? Betul, Margo. Terima kasih telah menonton!